Halo para pecinta catur Indonesia kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Apapun langkah Nordibek Abdusatorov Wesley Suh tetap jadi pemenang Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya, pertandingan ini terjadi Dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event Babak 16 besar tepatnya pada hari keempat Yang berlangsung pada tanggal 9 November 2020 Sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat malam Tandingan ini melibatkan Antara Grandmaster Amerika Serikat yaitu Wesley Suh Menghadapi Grandmaster Junior Uzbekistan Yaitu Nodir Brek Abdusatorov Meskipun masih junior Nodir Brek Abdusatorov ini merupakan pecatur terbaik Uzbekistan Dalam turnamen ini sendiri Wesley Suh unggul Lumayan telak dari Nodir Brek Abdusatorov Dengan skor 18-10 Dari 28 pertandingan yang dijalankan Itu artinya Wesley Suh masih memiliki peluang meraih gelar juara Dalam turnamen SCC Main Event ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke apaan Untuk melihat Sengitnya pertarungan antara kedua pemain Di sini Wesley Suh menggunakan catur bawah putih Dengan rating Chess.com 3137 Menghadapi Nodir Brek Abdusatorov Yang menggunakan catur bawah hitam Dengan rating Chess.com 2986 Wesley Suh memulai permainan dengan Pion E4 Dibalas dengan Pion C6 oleh Nodir Brek Ini adalah Artinya pembukaan Pertahanan Karokan Pion D4 Pion D5 Pion E5 Di sini menolak ya Menolak pertukaran Pion di peta pusat Dan artinya Ini masih dalam Pembukaan pertahanan Karokan Namun dalam variasi Advance Atau variasi dipercepat ya Gajah F5 Kuda D2 Pion E6 Kuda B3 Pion A6 Kuda F3 Pion C5 Mengajak pertukaran Pion Dan di sini Wesley Suh menerima Ajakan tersebut dengan Pion D pukul C5 Dan gajah pukul C5 Ini bukan sembarang Mengorbankan gajah ya Oleh seorang Nordi Bag Karena di sini Jelas Setelah Kuda pukul gajah Maka ada tempos kak Dengan menteri Menuju Ali Mas kak Respon dari Wesley Suh adalah Pion menutup Dan menteri Pukul kuda Kuda menuju D4 Di sini Sangat cerdik ya Dari Wesley Suh Karena Ingin Mendapatkan Gajah hitam ini Dan juga Membuat Pion hitam Menjadi tumpuk Dan juga Hitam kehilangan Penekanan Atau dominasi Di Petak pusat Kuda Menuju E7 Untuk semakin Mempersolid Posisi gajah hitam ini Apabila kuda Pukul gajah Maka Dengan siap Kuda hitam Pukul kuda putih Menteri skak Di A4 Kuda Menutup Gajah Menuju E3 Dan di sini Nordibek Tanpa pikir panjang Langsung melakukan langkah Menteri Menuju A5 Dengan Mencoba untuk Menukarkan Menteri Dengan Wesley Suh ya Diterima oleh Wesley Suh Dengan menteri Pukul menteri Dan kuda Pukul menteri Kuda Pukul gajah Di F5 Kuda Pukul kuda Di F5 Gajah B6 Di sini Ada dua Tujuannya Pertama jelas ya Mencoba Mengancam Kuda hitam Yang kedua Di sini Gajah putih Berinisiatif Agar Pion hitam Yang ada di petak B7 Tak bisa maju ya Oleh karena itu Gajah putih Ditempatkan di petak B6 Yang cukup strategis Apa Balasan dari Seorang Nordyback Di sini Dengan Kuda Menuju C4 Gajah pukul kuda Di C4 Dan Pion D pukul C4 Pion A4 Kuda E7 Pion A5 Di sini Jelas ya Tujuannya Untuk memperkokoh Posisi gajah putih Yang sudah strategis ya Di petak B6 Dan gajah putih ini Memang Akan sangat menyulitkan Bagi Nordyback Nantinya Di babak akhir Keberadaannya Sangat berbahaya ya Kuda Menuju D5 Benteng A4 Benteng C8 Gajah D4 Dan Raja Menuju D7 Di sini Menurut analisa komputer Langkah Raja Menuju D7 ini Kurang akurat ya Ada langkah Yang lebih baik Yang ditampilkan oleh Analisa komputer Yaitu dengan Melakukan langkah Rokade pendek Lalu Dilanjutkan dengan Pion G3 Dan seterusnya Kita kembali Di sini Melakukan langkah Raja D7 Namun Sebenarnya Langkah ini Adalah langkah Normal ya Karena ingin Menghubungkan Kedua benteng Hitam Dan ini Akan sangat Bagus Menuju Permainan Babak Akhir ya Raja D2 Pion H5 Benteng Menuju E1 Pion H4 Benteng E4 Benteng H5 Gajah E3 Benteng F5 Raja E2 Kuda Pukul E3 Raja Pukul Kuda E3 Benteng C5 Di sini Ada Langkah Yang lebih baik Yang ditawarkan Oleh analisa Komputer Selain Benteng Menuju C5 Yaitu Dengan Melakukan Langkah Pion Menuju G5 Apabila Langkah Ini Dilakukan Maka Menurut analisa Komputer Lanjutannya Seperti ini Pion G3 Pion H Pukul G3 Pion H Pukul G3 Pion G4 Benteng B4 Benteng C7 Pion F4 Pion G Pukul F3 Raja F2 Dan seterusnya Namun Di sini Melakukan Langkah Tadi Hitam Melakukan Langkah Benteng Menuju C5 Apa Balasan Dari Wesley 2 Di sini Dengan Pion Menuju F4 Memperkuat Pion Putih Pion Pion Menuju G5 Pion Mencoba Mengganggu Pion Putih Yang ada Di Petak F4 Untuk Terus Memberikan Pelindungan Pion Yang ada Di Petak E5 Sehingga Putih Melakukan Langkah Defensif Dengan Melakukan Langkah Pion Menuju G3 Pion H Pukul G3 Dan Pion H Pukul G3 Di sini Jelas Struktur Pion Putih Sudah Semakin Solid Pion G Pukul F4 Dan Pion G Pukul F4 Pion F6 Pion E Pukul F6 Benteng Pukul Pion Di A5 Dan Di sini Wesley Melakukan Langkah Selipan Terlebih Dahulu Dengan Benteng Pukul Benteng Setelah Benteng Hitam Pukul Benteng Putih Maka Jelas Benteng Menuju E5 Mencoba Untuk Mengajak Adu Benteng Karena Putih Di sini Posisi Sudah Unggul 5 Pion Melawan 4 Pion Benteng Menuju A1 Pion F5 Benteng F1 Pion Skak Di E6 Raja E8 Pion F7 Skak Raja E7 Raja D4 Pion B5 B5 Ini sudah Permainan Babak Akhir Dan ini Akan Sangat Menarik Karena Terlebih Wesley Sudah Memiliki Dua Pion Delajor E Dan F Yang Siap Untuk Promosi Raja C5 Benteng F2 Mengincar Pion Lemah Putih Yang ada Petak B2 Benteng Menuju E3 Benteng Skak Di F5 Raja B6 Pion B4 Pion C Pukul B4 Benteng B5 Skak Raja Pukul Pion A6 Setelah Benteng Pukul Pion Di B4 Maka Tebak Langkah Apa Yang Membuat Nodibrake Memutuskan Untuk Menyerah Disini WC Cukup Memindahkan Benteng Menuju Ke F3 Maka Nodibak Memutuskan Untuk Menyerah Mengapa Menyerah Ada Tiga Kemungkinan Jawaban Yang Akan Dilakukan Oleh Nodibak Abdus Satorov Dalam Situasi Seperti Ini Yang Pertama Jelas Ini Langkah Paling Terburuk Misalkan Dengan Raja Pukul Pion Maka Pion Berubah Menjadi Menteri Kita Kembali Apabila Disini Raja Memutuskan Untuk Pindah Ke Petak F8 Maka Putih Mengorbankan Satu Pion Aja Dengan Pion Menuju E7 Setelah Raja Pukul Pion Maka Pion Berubah Menjadi Menteri Dan Dalam Situasi Seperti Ini Jelas Hitam Juga Pasti Kalah Nah Selanjutnya Ada Langkah Ketiga Ini Langkah Yang Lebih Defensif Dengan Melakukan Langkah Benteng Menuju B8 Disini Putih Tak Perlu Berlama Lama Untuk Membuat Permainan Menjadi Misalnya Lebih Berkepanjangan Cukup Majukan Satu Pion Menjadi Menteri Benteng Pukul Menteri Benteng Pukul Benteng Raja Pukul Benteng Raja Kejar Pion Sama Raja Pukul Pion Raja Pukul Pion Dalam Situasi Ini Jelas Putih Akan Menang Tapi Tetap Harus Sesuai Langkahnya Agar Bisa Promosi Pion Dengan Cara Seperti Apa Raja Maju Dulu Misalkan Ke B5 Raja Menuju Petak D7 Misalkan Raja B6 Terus Misalkan Raja Menuju C8 Pion Menuju B4 Raja B8 Pion B5 Raja Misalkan Menuju A8 Maka Raja Menuju C7 Ini Pion Sudah Tak dapat Dihentikan Apabila Masih Mau Dilanjutkan Raja Menuju A7 Pion Skak Raja Pindah Pion Skak Raja Pindah Pion Berubah Menjadi Menteri Setelah Raja Pindah Jelas Menteri Skak Mat Di B6 Jadi Apapun Langkah Yang Dilakukan Nordi Back Abdus Satorov Dalam Situasi Seperti Itu Maka Dirinya Akan Kalah Oleh Sebab Itu Sebelum Itu Terjadi Nordi Back Memutuskan Untuk Resign Dan Melanjutkan Permainan Selanjutnya Melawan Wesley Su Oke Menurut Tarigan Catur Video Kali Ini Cukup Nantikan Video Selanjutnya Tetap Di Tarigan Catur Channel Terima Terima Terima